Guna memastikan pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Polres Tanjabarat, merwira pemantau wilayah dari Polda Jambi cek kesiapan dan kesiagaan personil di pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Dengan harapan pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dapat bekerja maksimal melayani masyarakat. Pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di wilayah hukum Polres Tanjabarat, terdata ada dua pos pengamanan, yakni di pos terminal kota dan pos pelabuhan LLASDP yang ada di kota Kuala Tungkal. Pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini wajib ada setiap tahunnya sebagai upaya mencegah angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Tanjabarat. Perwira pemantau wilayah dari Polda Jambi, Kompos Pol Ali Hadi mengatakan, dari pengecekan dua pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri yang ada di kota Kuala Tungkal, hingga saat ini atau Kamis pagi, kondisi pos pengamanan baik dari personil piket gabungan dalam keadaan standby dan siap-siaga jaga di pos pengamanan. Selain itu, sejak puncak arus mudik khusus di Kabupaten Tanjabarat telah terjadi sejak selasa lalu. Namun dikarenakan Tanjabarat merupakan wilayah yang terkenal akan transportasi laut, maka transportasi laut yang lebih diperhatikan dalam arus mudik lebaran ini. Setidaknya hampir 1.800 penumpang dari berbagai tujuan menggunakan transportasi laut. Polres, Tanjabarat, dan 3 pos pelayanan dalam rangka Koperasi Ketupat Sigi Biay 2023 untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, baik yang akan mudik maupun yang akan beri. Karatannya, kita bisa memberikan kelancaran dalam arus lalu lintas, khususnya di tungkal ini atau Tanjabarat ini, arus transportasi laut. Itu kita memastikan dengan bersama-sama, setiap pada bersama-sama. Lebih lanjut, Kompos Pol Ali Hadi menambahkan, selain mengecek pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pihaknya bersama Polres Tanjabarat juga mengecek sejumlah kapal, baik kapal speedboot, kapal motor cepat, kapal roro, yakni safety APD seperti pelampung, life jacket, dan life buoy selalu tersedia di kapal mereka. Sebab alat keselamatan berlayar sangat penting selalu ada di kapal, karena keselamatan penumpang lebih diutamakan. Polres Adi Ujung Barat, kemarin dari Selasa ya, puncak arus mudik, itu ada sebanyak tiga kapal. Dari Bantam dan Mosiket menuju ke Tunggal, diukuran kepada 1.700 sampai 1.800 penumpang, dan semuanya Alhamdulillah tidak ada kejadian sesuatu pun yang sampai merugikan. Terima kasih telah menonton!